Irjen Pol Helmi Santika kini resmi menjabat sebagai Kapolda Lampung, menggantikan Irjen Pol Ahmad Uyagus yang akan melanjutkan tugasnya sebagai Kapolda Jawa Barat. Irjen Helmi Santika tiba di Mapolda Lampung bersama istri disambut pengalungan kain tapis Lampung oleh dua polisi cilik, hingga tradisi pedang pora dan tabur bunga penyambutan yang juga disaksikan seluruh Kapolres jajaran dan sejumlah pejabat Polda Lampung. Serah terima jabatan ini juga dihadiri Gubernur Lampung Arinal Junaidi yang mengatakan harapannya kepada Irjen Helmi Santika sebagai Kapolda Lampung saat ini bisa terus bersinergi dengan pemerintah daerah. Ya selama ini kan komunikasi, koordinasi ke dalam membangun Lampung ini hubungan antara pemerintah berpiksi dengan pihak keamanan, penyertiban, ya apakah TNI, politik, kita cukup bagus. Sehingga saya merasa hilangannya. Tapi saya yakin pengganti, karena beliau sudah pernah di Lampung dan sudah sangat paham, tahu, memang sudah menjadi pilihan. Saya yakin juga akan bersama persasinya, koordinasinya di Lampung. Irjen Helmi Santika merupakan mantan Kapolda Gorontalo yang juga jauh sebelumnya pernah menjabat sebagai Kapolres Lampung Utara di tahun 2013 lalu.